Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jaya Jumpa lagi di kandang kami Di video kali ini, kembali saya akan membagikan Salah satu penyakit yang cukup berbahaya Terutama di peternakan kambing Nah, kebetulan di beberapa hari yang lalu Kami mendatangkan beberapa ekor kambing Dan salah satunya ada yang terjangkit penyakit yang lumayan berbahaya Nah, makanya ini akan kami share ke sahabat jaya Supaya pada saat nanti sahabat jaya menemukan kasus yang sama Sudah tahu caranya bagaimana menanganinya Nah, sahabat jaya Contohnya ada di samping saya ini Nah, ini kami tunjukkan pada sahabat jaya Nah, sahabat jaya Ini adalah jenis penyakit gudek Atau bahasa kedokterannya sekabies Nah, ini tanda-tandanya seperti ini Bulunya kusam Dia sering garuk-garuk Dan di kulit yang terjangkit penyakit gudek Biasanya terjadi penebalan seperti ini Dan juga rata-rata di kulit yang terjangkit itu Bulunya akan rontok Karena pecah-pecah di bagian kulit luarnya Dan bahayanya, kalau penyakit ini tidak segera ditangani Nah, ini tentunya akan sangat fatal Karena hewan yang terjangkit penyakit ini Biasanya gelisah Dan juga akan ada penurunan napsu makan yang cukup praktis Maka dari itu, kalau kita biarkan Tentunya ini bisa menyebabkan juga kematian pada ternak kita Nah, sahabat jaya Kalau untuk menangani ternak yang terjangkit penyakit ini Ini ada dua cara Yaitu dengan cara injeksi Dan juga bisa dengan cara obat disemprotkan Biasanya, kalau di peternakan kami Di Jaya Farm Kita menggunakan metode injeksi Dan obat yang kami gunakan Yaitu formaktin Nah, tentu saja sahabat jaya Kalau untuk indukan Yang mau kita tangani Dengan cara injeksi Itu harus kita pastikan terlebih dahulu Indukan ini tidak bunting Karena apabila Indukan yang mau kita tangani ini sedang bunting Itu biasanya Akan berakibat kurang bagus Untuk kandungannya Nah, sahabat jaya Kalau untuk dosis Dan juga cara penyuntihannya Ini sudah ada di aturan pakai Produk yang kami pakai ini Kami ulang kembali Produk yang kami gunakan Untuk mengobati jenis penyakit ini Adalah merek warmaktin Dan obat tersebut Itu bisa didapatkan Di toko-toko pertanakan Kegunaan obat ini Adalah untuk Membasmi parasit Baik itu parasit dalam Seperti cacing Dan juga parasit luar Seperti kutu Gurem Caplak Dan jenis-jenis yang lain Yang tentunya Bisa mempengaruhi Pertumbuhan dari Ternak kita Nah, itu tadi sahabat jaya Penanganan dengan cara injeksi Meskipun Pengobatan secara injeksi Ini adalah Wernangnya Mantri Atau dokter hewan Tapi Bagi Pertanak yang jauh Dari Jangkauan kota Seperti di lokasi kami ini Ini tentu saja Kita bisa minta tolong Pertanak-pertenak yang senior Yang memang Sudah punya keahlian Di dalam Menangani Penyakit kambing Seperti ini Dengan cara injeksi Nah, tentu saja Kita sebagai peternak mandiri Juga harus Belajar tentunya Agar bisa Menginjeksi Ternak-ternak kita sendiri Dan sahabat jaya Seharusnya Untuk kambing yang Terjangkit penyakit Budek seperti ini Ini memang akan Lebih baik Ini kita asingkan Terlebih dahulu Atau Kalau memang ada kandangnya Itu kita pisahkan Agar tidak Berbaur Dengan Kambing-kambing yang lain Karena jenis penyakit ini Selain ini berbahaya Ini juga Penularannya Sangat cepat Nah, sahabat jaya Itu tadi Jenis penyakit Tanda-tandanya Dan juga Cara penanganannya Jadi Kalau penyampaian saya ini Kurang dapat dipahami Mungkin sahabat jaya Bisa tanyakan lagi Melalui kolom komentar Nah, insya Allah Akan kami Jawab Sesuai Sepengetahuan kami Dan juga Bagi sahabat jaya Yang punya Cara lain Untuk mengatasi Penyakit ini Bisa juga Disampaikan Melalui kolom komentar Jadi Biar lebih banyak lagi Peternak yang terbantu Terutama Untuk menangani Penyakit Seperti ini Kurang lebihnya Mohon maaf Sahabat jaya Kita jumpa kembali Di video-video kami Yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih